Kalo kayak Chris yang dia kasih liat tuh di Youtube-Youtube, sama gak sama Chrisnya Gus? Sama sekali tidak sama. Tidak ada pencetan tombolnya? Bisa dilihat nanti. Ini kalo secara baik-baik ya, kalo Marcel mau menemui saya, ayo, sampe cari atau ikut saya, orang yang terkena sandat. Kalo sampe hari Jumat, dia tidak ada etikat baik, gimana? Proses hukumnya akan berlanjut. Nasihat hukum saya, untuk beliau 100 miliar. Aduh, ngeri. Ngeri banget. Gus, lu ngerasa ganteng gak? Biasa aja. Biasa aja. Nikmat Tuhan kayak gini dinikmati Allah. Tapi gue denger-nger, maaf ya, maaf ya Gus ya. Ini gak apa-apa nih ya, gue sebelumnya ya. Anda aja udah semuanya, tanyain aja. Saya kan gak mau nyinggung juga. Cuma saya harus fair juga, saya harus nanya dari semua perspektif nih. Kan kemarin udah ada pesulap merah di sini. Dan dia juga ada di beberapa Youtube juga. Dia ngebongkar banyak sekali trik-trik orang. Nah, kemarin yang paling viral tuh kronologi waktu dia mampir ke pada epokanmu. Kamu kenal pesulap merah sebelumnya? Enggak. Kok bisa sampe begitu cerita-cerita dari kamu deh, Gus? Ya gitu deh. Gimana tuh ceritanya? Jadi, awal mulanya sebenarnya saya tuh sama sekali gak kenal ya. Yang namanya pesulap merah atau Bang Marcel itu saya sama sekali gak kenal. Tiba-tiba nih, tiba-tiba saya dapet DM-an nih dari seseorang yang menyampaikan ke saya. Bah, itu ada pesulap merah nih yang ngambil videonya Panjeningan. Begitu. Oke. Nah, setelah itu saya lihat nih, saya cek. Loh, beneran ya? Gitu. Beliau ngambil video saya gitu. Untuk tujuan? Edukasi mungkin ya. Untuk edukasi ke masyarakat bahwa beliau ini kan ketika saya cek di channel Youtubenya itu membongkar perdukunan. Wah mantap. Luar biasa. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel. Yaitu membongkar perdukunan. Karena sebenarnya sejatinya saya pun di bidang yang sama. Kalau saya melihat di channel Youtube saya, itu saya setiap hari itu memberantas menyadarkan dan mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat. Terutama dukun sandet, dukun mengganda uang, terus dukun yang melakukan pencabulan. Saya selalu mendampingi orang-orang yang datang ke saya yang menyampaikan bahwa telah terjadi penipuan. Dia punya hutang terus datang ke dukun katanya bisa menggandakan uang, ternyata tidak. Ada sampai kejadian seseorang itu diusir sama suaminya. Karena uangnya digunakan untuk menggandakan uang ini. Nah, itu kan saya potong maaf ya gue saya. Iya. Dia kan ceritanya mampir ke tempatmu. Ada janjian? Enggak. Terus kok katanya dia mendapat tantangan dari pihakmu bahwa kalau mau membuktikan. Kan dia kan bilang praktekmu itu sulap ya. Siap. Nah, dia buktikan tuh caranya gini, gini, gini. Terus dia bilang ada kalau berkeberatan silahkan katanya. Terus ada tantangan tuh, boleh datang untuk buktikan langsung ke tempat saya. Kalau mau datang baik-baik boleh, mau perang pun boleh. Bener gak tuh? Ini perlu dijelaskan secara kafah, menyeluruh ya. Kenapa ada video itu? Karena malamnya saya telah mendatangi seorang dukun. Yang mana dukun ini mengatakan bahwa satu keluarga ini memfitnah keluarga yang lainnya. Mengatakan ini mencari pesukian. Dari malam saya temui bersama dengan PRT, PRW itu, paginya saya membuat sebuah video. Yang menyatakan bahwa siapapun dukun santet, siapapun dukun yang tidak terima dengan aksi yang saya lakukan, membongkar perdukunan, silahkan datang. Di video itu saya tidak menyebutkan nama Marcel, saya tidak menyebutkan siapapun. Saya hanya menyebutkan siapapun dukun yang melakukan penipuan, yang melakukan pencabulan, silahkan datang ke Padebukan. Kalau tidak terima dengan apa yang saya lakukan tadi malam, silahkan datang ke Padebukan. Ada videonya bisa dibuka di situ. Tapi tidak pernah ada tantangan langsung melalui via pribadi, atau DM, atau WhatsApp, atau telepon, atau apapun, gak pernah ada. Sama sekali tidak pernah ada. Berarti kemarin dari penjelasan persulap merah bahwa ada tantangan itu dari mana? Sama sekali tidak benar. Jadi beliau itu melihat dari video saya yang menyatakan bahwa siapapun dukun, di situ ada kata-kata dukun, yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan silahkan datang. Mau datang baik-baik monggo, mau bertarung juga silahkan. Oke, dan dia menganggap itu sebagai ajakan untuk mampir mungkin ya? Siap. Oke, berarti kan akhirnya dia datang tuh? Siap. Nah, waktu dia datang dia sempat menghubungi pihaknya Gus? Saya sama sekali tidak mendapatkan informasi beliau menghubungi saya. Walaupun pengacara? Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang. Nah, katanya waktu dia datang dia tidak disambut dengan baik, artinya dia disuruh menunggu dan lain-lain. Itu benar terjadi Gus? Bisa dilihat dari live IG-nya Mas Marcel ya. Di situ saya lihat ketika beliau datang jalan kaki sampai di depan Pak Depokan lalu menemui security saya. Setelah ketemu sama security, beliau bertanya, mana Samsuddin? Kan begitu. Terus sama security saya jawab, beliau ada di dalam. Dan ketika itu beliau menyatakan silahkan masuk security saya, dilihat di videonya. Oke. Nah, jawabannya dari Pak Mas Marcel, Samsuddin suruh keluar. Jadi beliau tidak masuk tetapi meminta saya untuk keluar. Oke. Akhirnya security itu datang kepada saya menyampaikan. Ketika itu saya sedang rukiah. Bah, ada tamu dari Jakarta. Oke. Namanya pesulap merah, dia tidak mau masuk tapi panjaringan yang disuruh untuk keluar. Nah, ketika itu saya sampaikan kepada security saya. Saat ini saya sedang ada rukiah. Tolong beliau disuruh masuk saja. Nanti kalau beliau masuk silahkan melihat proses rukiah di dalam. Setelah beberapa waktu, sampai saya menyuruh nanti saya ada tiga waktu untuk menjemput. Beliau tidak mau masuk. Ketika sudah beberapa lama, akhirnya saya keluar. Tapi ketika saya keluar, sudah terjadi percekcokan antara pengacara dan kepala desa dengan Bang Marcel. Itu pengacara dari pihak bus ya? Iya, dari pihak saya. Oke, terus lanjut. Nah, ketika saya keluar, saya berusaha untuk menemui Bang Marcel oleh kepala desanya dihalangi. Nanti dulu, nanti terjadi percekcokan. Tapi pada akhirnya, saya bisa menemui Bang Marcel. Lalu saya katakan, Bang Marcel, banjeringan itu orang baik. Kalau mau melakukan sesuatu, ya dengan cara yang baik. Yuk, silahkan sekarang masuk ke Pak Depokan. Kalau mau pembuktian, ayo dibuktikan di tempat orang yang terkena sandet. Nanti malam saya ada undangan untuk melakukan pemeriksaan rumah rukiah. Nanti silahkan ikut saya. Beliau menjawab bagaimana, tidak usah di sini saja. Oke, kalau di sini sekarang carikan orang yang terkena sandet. Siapa? Kalau kita mau menangani sandet, tentu harus ada orang yang terkena sandet. Nah, itu dia udah ngomongin itu tuh. Nah, ketika itu, beliau menarik temannya. Yang gendut itu. Mohon maaf ya. Beliau, ini, ini. Nah, ketika saya bilang, ini, itu orangnya langsung ketakutan. Enggak, 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 enggak. Saya udah mau pulang aja. Gitu. Oke. Terus akhirnya, Bang Marcel saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, nanti malam ikut saya. Atau kita buat perjanjian dengan cara yang baik. Kapan? Tawaran dari Gusta? Iya, tawaran dari saya. Terus beliau menyatakan, udah, enggak usah. Ya, semuanya sudah seperti ini, gitu. Nah, seperti ini karena kelakuan kamu sendiri, saya bilang seperti itu. Coba kalau kamu tadi masuk, melihat proses rukiahnya, bagaimana saya mendoakan orang, terus malam ikut saya pembersihan atau penjeningan, ada orang yang terkena sandet, ayo kita datang bersama-sama. Kejadian seperti ini kan karena kelakuan kamu sendiri, menurut saya. Karena dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan percekcokan kekisuan itu tadi. Betul. Nah, dia kan menjelaskan bahwa apa praktek yang Gus lakukan itu, semuanya itu dia bisa bongkar. Siap. Ada lihat nggak tuh? Lihat. Kayak Gus kan ada bikin sesuatu tuh dari kertas terus kebakar tuh. Iya, siap. Nah, dia bisa praktekin tuh. Siap. Apakah itu adalah tipu daya atau tidak? Nah, itu. Iya. Ketika kita berbicara sesuatu harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Oke. Harus sesuai dengan tendensi hukumnya. Ketika beliau berbicara tentang kejadian sandat, apakah beliau memahami tentang ilmu sandat? Atau tata cara untuk mengembati orang terkena sandat? Beliau adalah bigrohnya seorang pesulap yang biasa menggunakan trik untuk hiburan. Lalu beliau menyamakan apa yang saya lakukan itu seperti apa yang beliau lakukan. Sekarang yang ingin saya tanyakan. Apakah ini benar-benar ada korbannya? Apakah beliau melihat kejadiannya? Dan apakah ada alat buktinya? Jangan sampai ketika seorang pesulap lalu mengomentari ilmu al-hikmah. Ini sama sekali nggak nyambung. Kalau ilmu sulap itu berhubungan dengan fikiran, dengan trik. Tentunya dengan sen, ilmiah. Sedangkan ilmu al-hikmah itu berhubungan dengan goibiyah. Goibiyah itu tentang keimanan, tentang kepercayaan. Sesuatu hal yang dipercaya. Tentu saya tidak meminta untuk Kang Marshall ini percaya dengan saya. Yang saya percaya tentu saya sama sekali tidak mengharapkan itu. Tetapi jangan sampai ketika beliau tidak percaya, lalu menghina maupun membuli itu tentu hal yang tidak baik menurut saya. Tapi dia berani membuktikan apa yang Gus lakukan seperti membuat asap dan api itu. Dia praktek juga nih di sini. Itu Gus ngelihat itu nggak? Sama nggak prosesnya? Sama sekali tidak sama. Tidak sama? Sama sekali tidak sama. Apa yang beliau lakukan ini adalah trik yang biasa beliau lakukan untuk tanda kutip tibuan hiburan. Betul, itu betul. Dia jelasin itu. Tapi jangan sampai ketika dirinya melakukan penipuan lalu menuduh orang lain melakukan penipuan dengan apa yang dia lakukan. Tentu tidak akan sama. Saya bisa menghadirkan orang yang terkena sihir ini. Ada seseorang saya membawa sebuah foto ronsen. Orang itu di dalam tubuhnya ada 27 paku. Termasuk di kepalanya, di kakinya, di rambut, di bagian perutnya. Lalu ketika datang ke tempat saya, saya doakan lalu dia muntah paku. Dan setelah di ronsen kembali, pakunya itu sudah hilang. Ada buktinya? Ada. Oh ini ya? Iya. Boleh coba saya lihat ya? Menggugus? Siap. Dikasih lihat biar gugus juga bisa membela diri juga. Saya tidak membela diri ya. Ini hanya apa adanya saja. Jadi, ini dari rumah sakit, instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Ispak ya, Kabupaten Tulungaku. Ini saya bisa menghadirkan orangnya. Beliau ini saya juga bisa menghadirkan dokternya. Di dalam foto ini, beliau datang dengan membawa buku ronsen. Ada beberapa, cuma yang saya bawa satu. Di dalam foto ini, ada paku-paku. Bisa dilihat, sayang, kamera? Bisa nggak kelihatan kamera? Dapat nggak? Tuh. Paku-paku di dalam tubuhnya. Mana sih? Ada satu, bisa kelihatan? Di bawah. Satu, dua, tiga. Oh ini nih? Siap. Ini nih? Oh ini paku nih? Iya. Yang garis-garis gitu? Iya, itu paku. Oh ini ada banyak nih paku nih? Ada banyak. Ini di posisi jari kaki ya? Iya, ada yang di jari kaki. Iya, kelihatan ya? Ada yang di bagian tulang tengah kaki. Kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan? Coba lewat saya pinjam. Dari tempat saya. Iya. Kelihatan nggak nih? Nah, begitu kan lebih jelas nanti. Ini pakunya ini. Ini paku. Ini paku. Ini paku. Ini paku. Ini paku. Di sini pakunya. Di zoom aja. Siap. Kelihatan? Ada kelihatan nggak? Ada kayak garis-garis gitu. Nih tangan gue. Kelihatan nggak tuh? Iya. Nah ini paku nih. Ini posisinya adalah ronsen dari telapak kaki kalau saya nggak salah. Bener ya? Siap. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah. Lanjut. Nah, di keterangan pihak rumah sakit menyatakan bahwa ada benda logam yang ada di dalam tubuh beliau. Nah, ketika terjadi hal semacam ini, apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Kalau menurut dia itu ada tuh kemarin namanya. Jadi orang yang memakan benda-benda itu. Itu kalau dimakan. Kalau di kaki. Masuknya. Kalau di telapak tangan sini. Ada nanti foto ronsen yang ada di sini. Ada yang di dada. Ada yang di usus. Ada yang di kaki. Tidak semua hal bisa dilogikakan sayang. Ada yang nyata. Ada yang goib. Kalau semua hal harus dilogikakan. Orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat. Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin. Yaitu di surat An-Nas. Yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah disitu juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ini tentang keimanan. Yang hubungannya dengan keyakinan kita. Nah sekarang waktu dia mempraktikkan bakar tisu itu. Dia kan menggunakan kayak semacam alat tuh katanya. Menurut dia ini sama praktiknya dengan apa yang Gus lakukan. Dan beberapa orang lakukan. Nah waktu Gus melakukan itu saya sempat lihat di video. Siap. Itu mirip tuh. Memang mirip ya. Saya bilang mirip karena saya gak tau benar atau enggak. Itu dalam kondisi untuk apa Gus melakukan hal itu? Bakar itu. Iya. Untuk saya jelaskan secara tendensi keilmuannya ya. Ketika itu saya diundang di Surabaya. Oke. Ada seseorang yang selalu ingin bunuh diri. Iya. Jadi susah tidur dan lain sebagainya. Sehingga saya diundang di sana. Ketika di sana saya melakukan rukiah. Sebelumnya itu live ya. Live. Live dan saya. Live ya. Di video itu live. Live ya. Jadi sama sekali tidak ada pemotongan maupun yang lainnya. Ya tidak ada editing lah. Nah ketika itu saya live datang ke sana. Nah ketika di sana saya belum pernah masuk ke dalam rumah itu. Lalu ketika saya melakukan doa-doa. Di situ ditemukanlah sebuah buhul atau ikatan. Yang ada di dalam rumah itu. Oke. Dan bukan hanya itu. Setelah saya pulang beberapa waktu kemudian. Orangnya itu kan biasanya saya minta untuk sholat dan tikir. Ya. Nah ketika tikir itu katanya mendengar suara ledakan. Lalu ditemukan lagi. Diantarkan juga ke tempat saya. Apa itu? Berupa seperti tali pocong begitu. Putih-putih begitu menggantung di atap rumah seperti itu. Oke. Oke. Kemudian. Yang ingin saya sampaikan. Jangan mentang-mentang kamu sering menipu. Lalu menuduh orang lain juga menipu seperti kamu. Tidak seperti itu sayang. Iya. Kalau kecuali kamu sudah benar-benar melihat kejadiannya. Sudah berbicara dengan korbannya. Baru kamu boleh berbicara. Iya. Kalau hanya sekedar asumsi. Ini nanti. Selanjutnya seperti seseorang yang seujun. Mentang-mentang dirinya sering mencuri seumpamanya. Lalu ketika melihat seseorang itu di sana. Wah dia itu kaya karena seperti saya loh. Suka mencuri begitu. Nah sedangkan kita hanya di rumah kita sendiri. Tidak melakukan apa-apa. Lalu kita dituduh melakukan pencurian. Lalu ketika itu ditanyakanlah pemilik rumahnya. Yang saya curi itu siapa. Lalu kejadiannya dimana. Alat buktinya apa. Sama sekali tidak ada pembuktiannya. Sehingga karena luasnya opini di masyarakat seperti ini. Masyarakat tergiring opini bahwa orang ini benar-benar melakukan pencurian. Iya. Itu yang sekarang terjadi sama Gus. Nah sekarang ini. Dari kejadian ini. Banyak sekali masalah-masalah yang timbul. Seperti kerusuhan. Perusakan. Dan ancaman-ancaman pembunuhan. Terutama di dalam diri saya dan keluarga saya bersama dengan santri-santri saya. Ada itu? Sudah banyak sekali dan ini sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ada yang berniat untuk menembak saya. Ini hanya cerita ini hanya saya sampaikan di tempat ini. Nah Gus. Bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat dengan apa yang sudah dia praktekkan. Dengan apa yang Gus praktekkan itu berbeda. Iya. Jadi sekarang yang harus membuktikan tentu yang menuduh. Ketika dia menuduh maka dia harus bisa membuktikan. Dia mengatakan seseorang melakukan penipuan. Tetapi ketika dia menuduh tidak bisa membuktikan. Itu juga penipuan. Lalu yang melakukan penipuan disini siapa? Betul. Nah itu kan praktek yang dia tampilkan kemarin kayak dia bisa menyalakan api. Iya. Terus kemudian keris yang ada listriknya. Siap. Itu bukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Gus lakukan itu adalah tipu daya bukan? Apakah yang dia lakukan itu sama dengan kejadian yang di tempat itu? Nah menurut Gus sama gak? Jelas-jelas sangat berbeda. Apanya yang beda jadinya Gus? Dari tempatnya, kejadiannya, orangnya. Semuanya sudah berbeda. Tapi kalau kita lihat pakai mata ya mirip-mirip sih memang Gus. Ya memang mirip. Tetapi tidak sama. Apakah kalau disini kaya, disana kaya, disana hasilnya dari mencuri, disini dari pekerja. Walaupun sama-sama kaya. Tetapi prosesnya ini berbeda. Nah itu saya setuju. Siap. Nah sekarang Gus. Waktu Gus yang bakar-bakar itu ceritanya lagi ngapain itu bakar itu? Iya. Perlu untuk dipahami bahwa penyakit medis itu ada tiga. Ya. Jadi gak semua hal itu juga berkenaan dengan santet itu tidak. Iya. Jadi ada penyakit non-medis itu karena Ain. Ain itu pujaan tidak menyerangkan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu karena empat hal. Tempat, nasab, tidak taat, masyiat. Empat hal ini. Yang ketiga baru karena sihir. Nah sihir sendiri ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya kalau kita di Jawa itu sering bilang banas pati. Yang biasanya terbang seperti bola api lalu jatuh di atap rumah orang. Iya. Nah ketika kita melakukan doa-doa lalu muncullah sebuah ikatan atau sering juga disebut buhul. Nah ketika kita bacakan doa-doa itu terjadilah hal yang diluar dari kenalaran. Apakah saya itu ketika itu bisa seperti tidak. Itu pun juga tidak sering terjadi. Itu terjadi hanya ketika Allah itu bergerendak saja. Oke. Seperti ketika ada orang yang datang kita doakan terus tiba-tiba dia muntah paku. Apakah saya bisa memakan paku? Tidak. Itu hanya karena doa dan saya menjadi lantaran sahabah biyah sehingga orang itu keluar paku. Oke. Saya sudah sering mengatakan kalau saya itu tidak sakti loh. Saya itu hanya seorang hamba yang hanya berdoa. Masalah hasilnya kita pasarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien-pasien saya. Tidak. Sama sekali tidak pernah. Jadi ketika panjenengan datang ke saya disini kita niatnya untuk silaturahmi lalu berdoa bersama-sama. Nanti masalah hasilnya kita pasarkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Nah kalau kayak kris itu juga panjenengan tidak pernah pakai kris gitu loh. Iya. Kris listrik apa ya? Iya. Buat nge-detect disini ada santet gitu. Iya. Sebenarnya kris itu kan peninggalan dari leluhur kita. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa kris itu sirik. Tidak. Jadi doa itu ada tiga. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan barang. Nah ketika kita menggunakan sebuah media. Terkadang saya menggunakan media sandal. Kadang menggunakan sapu lidi, kadang menggunakan air putih, kadang menggunakan kuni dan madu. Nah ketika beliau menyatakan bahwa itu adalah kris yang seperti beliau sering tampilkan itu. Apakah beliau sudah pernah melihat kris saya? Kenapa enggak? Coba masuk. Saya lihat dulu dong krisnya. Kayak gitu. Hmm. Tunjukkan dong krisnya ke saya. Begitu. Kan enggak sempat. Kita sama kan enggak. Maksud saya. Saya setelah ketemu sama Marcel di depan Padepokan. Masih ketemu lagi di Pores. Oh ketemu lagi? Ketemu lagi di Pores. Oh iya aku dengar itu. Terus 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 terus. Disitu pun saya juga ngomong sama beliau. Bang Marcel panjendengan itu orang baik. Ayo dilakukan dengan cara yang baik. Yuk datang ke Padepokan. Iya. Kalau enggak mau ketemu di Padepokan. Kita ketemu di luar. Iya. Dan setelah ini pun juga saya sempat teleponan loh. Sama Bang Marcel. Saya teleponan lewat temennya. Yang namanya Bang Joko Aret. Disambungkan bertiga. Ayo kita ketemuan. Kalau enggak mau ketemuan di Padepokan. Kita ketemuan di Jawa Tengah. Ya netral lah. Iya. Ketika saya berbicara ke beliau. Beliau tidak mau. Terus saya tanya. Sebenarnya niat panjendengan itu ke tempat saya untuk apa. Begitu. Kan mau membuktikan. Nah itu kalau membuktikan. Kenapa enggak mau bertemu dengan saya. Kenapa sih akhirnya. Ya mungkin dia udah enggak nyaman kali ya. Enggak nyaman kan bisa di tempat yang lain. Ya juga sih. Di Jawa Tengah kan bisa. Atau sekarang saya di Jakarta. Kenapa enggak mau nemuin saya. Ini kalau diketemuin berdua mau nih. Kenapa saya jauh-jauh dari belitar kesini kalau enggak untuk bertemu. Ya bener juga sih. Makanya gue bingung. Maksudnya panjendengan berani ke Jakarta berani muncul. Ya berarti kan panjendengan juga berani untuk bicara bahwa ya saya enggak salah gitu kan ibaratnya. Saya hanya ingin belia itu menjelaskan kepada saya bahwa apa yang beliau tuduhkan ke saya ini ayo dibuktikan. Ketika saya melakukan penipuan siapa yang saya tipu. Nah sekarang PM mau ngebuktiinnya sedangkan kan Gus sendiri bilang itu tidak bisa terjadi ya pasti terjadi. Ini kan atas kendak Allah ya. Misalnya ibaratnya ini kebakar gitu kan. Itu kan bukan terjadi karena tiba-tiba Gus oh ini pasti akan terjadi. Kalau dia kan pasti terjadi karena kan dia bisa jelasin tuh. Nah ngebuktiinnya gimana. Makanya kalau tidak bisa membuktikan kenapa menuduh. Apa sudah melihat secara pasti. Ini kan berarti hanya sekedar asumsi. Ya asumsi beliau. Makanya waktu beliau datang kepada depokan saya ajak masuk ke dalam. Atau kalau tidak mau masuk ke dalam saya ajak untuk ke tempat orang yang terkena sandat. Atau tunjukkan dimana orang yang terkena sandat kita buktikan di situ. Jadi berbicara itu harus sesuai dengan sesuatu yang nyata begitu. Bukan hanya sekedar opini. Bukan mentang-mentang saya itu sering menipu lalu menuduh orang lain juga menipu seperti saya. Katanya dia bilang ya masalah cari orang santet itu. Katanya dia disuruh cari orang yang terkena santet. Terus dia bilang akhirnya kenapa dia bilang itu akhirnya akan sia-sia. Ini yang saya tanggap ya. Itu yang saya tanggap ya mohon maaf kalau salah. Jadi kalau dia cari nih urus susah-susah cari nih. Datang. Gus akan bilang cek-cek. Bilang ah ini orang gak kena santet. Cari lagi. Wah ini orang gak kena santet. Jadi gak selesai-selesai. Itu loh maksud dia. Ini hanya sebuah alasan saja. Kan saya sudah menyampaikan tadi. Kalau panjeringan gak bisa mencari orang yang terkena sandat. Saya kan mengajak beliau untuk menemui orang yang terkena sandat. Saya ajak ayo bareng bersama saya datang ke tempat orang yang terkena santet yang mengundang saya. Selesai. Ya bener sih. Tapi tidak mau. Alasannya apa buat itu? Alasannya saya sudah saya pulang aja sudah sudah saya pulang aja. Kenapa sih dia takut mungkin ya. Ya mungkin karena sudah terjadi kericuhan itu. Oke. Tetapi kan saya sudah menyampaikan. Bisa di luar dari Padepokan. Ketika di Porles. Saya ngomong sama beliau. Ayo kita ketemuan di luar dari Padepokan. Langsung ke tempat orang yang bersangkutan. Hmm. Dan sampai saat ini saya masih mengajak itu loh. Ini belum. Belum berarti saya sudah gak mengajak. Sampai saat ini. Saya masih mengajak beliau untuk. Mendatangi orang yang terkena sandat loh. Boleh mau ngomong langsung aja kamera ini pasti dia nonton nih. Iya. Saya sudah berkali. Bahkan kalau ada nomornya Marshall bisa ditelepon. Nih anggap nih Marshall nih. Marshall. Siap. Monggo. Diomong langsung ini pasti nonton ini. Iya. Untuk. Ini lah ya. Enggak gak lah. Nanti tayang dia besok langsung itu. Iya. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan ke Panjenengan Mas Marshall. Bahwa. Saya. Siap untuk. Melakukan pembuktian dengan Panjenengan. Kalau mau pembuktian. Harus. Di tempat orang-orang yang benar terkena sandat. Seperti apa yang saya sampaikan. Iya. Kalau sama nggak bisa mencari orang yang terkena sandat. Dengan saya. Banyak kok orang yang datang ke saya. Yang terkena sandat itu banyak. Gitu loh. Kalau nggak bisa mencari bisa dengan saya. Ini tinggal mau atau tidak. Oke. Tetapi. Tanda kutip ya. Tanda kutip bukan. Untuk mencari keviralan. Atau bukan untuk mencari subscriber. Karena. Saya. Mendapatkan informasi seperti itu. Tapi saya gak mau berpikir seujian kepada orang ya. Iya. Ada seorang yang mengatakan. Ini teman dekatnya. Marcel. Kalau sebenarnya. Semuanya itu tujuannya. Ketika mau datang kepada bukan. Bukan untuk masuk ke dalam. Bukan juga untuk pembuktian. Tetapi untuk viral. Tetapi untuk subscriber. Dan sekarang pun terbukti. Memang iya. Iya betul. Subscribe-nya. Sedua kali lipat naiknya. Tapi itu kan hal yang otomatis akan terjadi. Iya. Tapi kan gini. Beliau seorang kreator youtuber. Saya juga seorang kreator youtuber. Kenapa sih kita gak menunjukkan kreativitas kita. Kemampuan kita. Sehingga orang lain itu suka kepada kita. Kenapa dengan cara menjatuhkan orang lain. Kalau memang benar-benar mau pembuktian. Kan bisa datang baik-baik. Atau bisa telepon saya. Atau kita ketemuan dimana. Kan bisa. Atau beliau masuk kepada bukan. Lihat. Proses pengobatannya. Nanti kalau mau malam ikut pembuktian silahkan. Kan mudah. Ini ada apa kan begitu. Ini ada apa. Dan saya tadi sudah menyampaikan ke. Raffi Ahmad. Saya pengen dipertemukan dengan Bang Marcel ini. Nah sekarang. Bagaimana caranya. Siap. Gus. Untuk membuktikan ke masyarakat bahwa. Memang sebenarnya. Apa yang Gus lakukan itu. Benar-benar ada sesuatu yang goib. Iya. Nah itu kan ibaratnya begitu. Siap. Kadang dia sudah bisa membuktikan bahwa. Ini loh kerisnya. Siap. Ada pencetannya. Jadi keluar listrik. Ini loh kalau mau bakar-bakar. Ini pakai gini. Nanti kebakar. Ini loh ada tuyul-tuyul. Oh ini loh ada jenglot-jenglotan. Dia bisa buktiin itu semua. Nah. Dengan sendirinya masyarakat akan percaya ke dia. Siap. Nah gimana caranya. Ya. Inilah. Berbicara sesuatu pada tendensi hukumnya seperti ini. Iya. Karena ketika kita mendoakan seseorang. Itu kita hanya mendoakan saja. Masalah hasilnya kita pasarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sekarang. Ketika seseorang ingin pembuktian. Lalu yang dibuktikan itu apa? Contoh. Katanya Gus kebal. Kebal apa? Kebal badang tajam. Siapa yang bilang? Tadi disitu. Dari tempatnya dokter Richard. Iya. Perlu untuk dipahami. Ketika kita seumpamanya selamat. Itu bukan berarti kalau kita itu sakti. Disitu ada yang namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah. Contoh ketika kita sering membaca solawat. Lalu disitu kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitu itu namanya ma'unah. Ma'unah itu tidak bisa dipertontonkan. Ma'unah itu adalah pertolongan Allah ketika Allah itu berkehendak. Bukan keinginan kita. Kayak contoh. Ketika seseorang keluar paku. Saya bisa nggak ngeluarin paku dari mana? Nggak bisa. Karena itu adalah doa untuk menghilangkan gangguan pada tubuh orang. Nggak bisa dipertontonkan tapi waktu itu Gus pakai video live. Iya. Makanya ketika live itu terjadilah hal semacam itu. Contoh. Itu tidak disengaja. Tidak disengaja sama sekali. Nah sekarang gimana kita buktiin kalau Gus kebal. Nah makanya itu. Kenapa kalau tidak bisa membuktikan menuduh. Ya bener sih. Tapi Gus berani nggak nih? Terima tantangan untuk coba kekebalan. Hari ini. Hari ini. Berani nggak? Tadi saya sudah ada acara dengan dokter siapa tadi? Dokter Richard. Dokter Richard. Kalau masalah pembuktian. Menurut saya hal semacam itu menjadi kesirikan ya. Menjadi kesombongan. Menurut saya. Nggak penting juga ah. Kira-kira kalau saya pengen lihat. Boleh. Iya nanti lihat aja videonya ya. Kira-kira ada pisau nih. Mau coba ke Gus. Saya emang terserah. Ini akan ditonton orang dan kembali. Pastinya kan. Kalau Gus mau berdoa dulu atau apa. Dijinin atau enggak. Ya kembali ke Gus. Siap. Sebenarnya ilmu ma'ona itu bukan untuk dipertonton. Benar. Tapi untuk diamalkan. Bahkan ada salah satu pantangan di dalam ilmu hikmah itu tidak boleh untuk kesombongan. Betul. Kecuali kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke permasalahannya begitu. Yang dimana disitu saya dikatakan melakukan penipuan. Iya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini. Siapa yang saya tipu. Kan begitu. Ya. Mana korbannya. Lalu apa alat buktinya. Begitu. Negara kita ini negara hukum. Tentu semuanya harus berjalan dengan hukum. Apalagi akibat-akibat yang dilakukan oleh Bang Marcel ini luar biasa dampaknya terhadap terutama terhadap pasien-pasien saya. Ya. Terutama terhadap keluarga saya, santri-santri saya, dan padepokan saya. Ya. Impactnya sih saya tahu itu pasti jelek banget sih. Makanya saya mengambil tindakan hukum untuk saat ini. Ya. Dilaporkan. Tindakan hukum saya bukan hanya tentang pencemaran nama baik. Tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya. Ya. Yang kedua ujaran kebencian. Karena ini menimbulkan opini yang luar biasa di masyarakat kita. Ya. Dan yang ketiga menimbulkan kerusuhan dan perusahaan. Dan saat ini, ini bicara-bicara di sini ya. Penasihat hukum saya penuntut beliau 100 miliar untuk hal ini. Tapi tujuan dari penuntutannya untuk apa akhirnya Gus? Semuanya untuk pembelajaran di dalam masyarakat. Ya. Bahwa jangan sampai panjendengan itu melakukan sesuatu hal yang melanggar dengan hukum. Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel. Tapi saya siap untuk dipenjara. Maka kalau berbicara seperti ini gak akan pernah ada selesainya. Benar. Kapan ada selesainya? Sana menuduh dan saya tidak merasa. Terus bagaimana? Ya, nah sekarang kan kalau mau dibuktikan secara panjendengan kan maksudnya dia menuduh panjendengan. Kita ketika beliau menuduh saya melakukan penipuan kan begitu. Ya. Lalu siapa yang saya tipu? Kalau mau pembuktian suatu hal terjadi tentu harus ada kejadiannya. Bagaimana? Atas dasar bukti apa Gus bilang dia menuduh panjendengan menipu. Ada beberapa videonya yang menyatakan saya melakukan penipuan. Ada? Ada. Jelas itu dia ngomong? Kalau menurut saya ketika ada kata-kata nipu disitu sangat jelas. Seperti apa contohnya Gus? Dia ngomong apa? Ya ada di channelnya lah ya. Oh ada di channelnya. Ada di channel. Bukan hanya sekedar berkata-kata disitu ada sayanya juga. Ada videonya saya juga. Bukan hanya sekedar mengatakan orang ini menyebut namanya bukan. Tapi ini juga sudah ada videonya. Sekarang kalau di pengadilan gimana ini ceritanya nih? Ini Hakim nih ya. Siap. Kemudian panjendengan menuntut dia nih. Siap. Dia nipu saya terus dia buktiin. Nah gini cara nipunya. Iya. Terus saya tanya siapa yang ditipu? Oh itu. Siapa? Pasien yang mana? Tunjukkan ke saya. Katanya ada pasiennya. Ya boleh nanti diunjukkan di pengadilan kalau saya menipu. Enggak ada pasien yang... Enggak saat boleh dicek sekarang di pihak kepolisian, polres maupun di polda. Handphone gue dong? Saya belum ada satu laporan pun yang menyatakan bahwa orang itu ditipu oleh saya. Belum ada. Di tiktok nih ada nih. Siap. Ijin ya. Aku biar sekalian ya. Siap. Nah biar sama-sama fair lah ya. Siap. Siap. Aku disini di tengah aja. Di tiktok ini baru tadi aku dikiripin. Ada orang yang mengaku. Siap. Nah ini monggo. Siap. Dilihat lagi. Siap. Suaranya. Kalau kita kenal sama Gustam Sudin juga di lutar. Siap apa namanya. Ya. Ini sudah. Saya sudah tahu. Video ini muncul satu tahun yang lalu. Iya. Di channelnya Lacak. Dan ketika itu saya sudah melaporkan beliau. Dan beliau sudah meminta maaf ke saya. Oh. Dalam tahun yang lalu ini. dan orang ini menyatakan bahwa dia pun juga tidak tahu dari mana dapat videonya, kan lucu katanya dia gak upload tapi tidak tahu videonya, itu mengatakan kalau dia itu saya cabuli iya dicabulin, tapi mukanya gak kelihatan nah itu, kenapa begini sayang, coba dipahami dulu ketika seseorang mengatakan saya melakukan pejabulan katanya saya bawa ke hotel sekarang, kalau sebenar-benar dibawa ke hotel, hotel mana di Blitar yang tidak ada CCTV-nya, bisa untuk barang bukti, yang kedua setiap orang masuk ke hotel, pasti menyerahkan identitas, tidak mungkin tidak sudah bisa menjadi barang bukti ketika katanya beliau ke tempat saya, siapapun yang datang ke saya, pasti mendapatkan sebuah setruk, bahwa dia telah datang, itu nanti akan ada setruknya, kenapa tidak dilaporkan nah anggaplah sekarang secara hukumnya Gus berada di posisi yang kuat ya, artinya tidak bisa dia membuktikan apa yang ditudukan ke Gus dan dia sudah mencemarkan nama baik Gus dan lain-lain kita ke masyarakatnya sekarang, bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap nama Gus sendiri saya sudah sering menyatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah bersifat goibiyah bersifat al-hikmah saya mendoakan orang lalu, orang itu ada yang muntah paku dan lain sebagainya terus, ketika orang lain yang tidak percaya dengan saya saya tidak pernah memaksa orang lain itu untuk percaya dengan apa yang saya lakukan tetapi, jangan menuduh saya kalau kamu sudah menuduh saya kamu harus bisa membuktikan itu yang menuduh itu siapa? kalau panjeningan semuanya di rumah sendirian seperti ini bersama dengan rekan-rekan ada orang yang menuduh panjeningan itu melakukan pencurian lalu saya menanya yang dicuri di mana? siapa? kejadiannya di mana? alat buktinya mana? ya, betul terus karena tuduhan ini menjadi viral tergiringlah opini seolah-olah panjeningan itu melakukan pencurian oke lalu langkah hukum apa yang harus saya lakukan? ya pasti melaporkan bahwa nah, itu tadi saya dirugikan dan tidak ada bukti untuk hal itu dan itu harus dibuktikan betul nah sekarang kalau mau buktiin goib, iya salah satunya ketika kita ingin melakukan pembuktian goib disitu harus memahami dulu tentang kejadiannya secara ilmunya di mana letaknya itu harus paham dulu makanya nanti akan ada orang yang benar-benar terkena santet ini kalau secara baik-baik ya kalau Marcel mau menemui saya ayo sampai cari atau ikut saya orang yang terkena santet saya masih ada loh orang yang dironsen itu di dalam tubuhnya itu ada silet dan pakunya oke kita datang ke sana nanti saya rukiah bagaimana responnya oke kita lihat bersama-sama oke atau kita bersihkan rumahnya nanti kejadiannya seperti apa kalau memang beliau masih ada itikat baik dan sampai hari ini saya masih membuka itikat baik itu jadi disini yang penting adalah itikat baiknya benar-benar ingin pembuktiannya bukan hanya sekedar untuk konten saja itu saja yang ingin saya harapkan makanya saya tunggu sampai hari Jumat ini sampai tunggu-sampai tunggu saya jauh-jauh loh dari Blitar ke sini cuma bawa dua baju saja gak pakai sendal lagi sendal itu kemana Gus emang lu suka pakai sendal ya iya karena memang selama di pesantren saya itu gak pernah pakai sandal karena ini diperintahkan oleh giai saya oke nah sekarang kalau sampai hari Jumat dia tidak dia tidak ada itikat baik gimana proses hukumnya akan berlanjut kalau pas selesai hari Jumat dia baru ada itikat baik mungkin sudah terlambat ya karena proses hukumnya ketika kemarin dua hari yang lalu saya melaporkan Bang Marcel ini ketika itu langsung respon cepat dari Polda Polda langsung mengirimkan surat keterangan untuk saya jadi saya datang diminta untuk keterangan hari Jumatnya saksi-saksi dan setelah itu tentu naik ke dalam B21 oke berarti serius ya demi Allah karena ini masalahnya bukan hanya pada diri saya kalau masalah pada diri saya saya tidak masalah tetapi masalahnya ini sudah dengan pengajian santri-santri saya karena ada hampir 100 anak yang dititipkan ke saya dan semuanya itu gratis tidak ada yang dipungut biaya terus ada orang-orang yang harusnya bisa kontrol karena saya juga menerima pengobatan dari sebuah pondok pesantan ada orang yang sakit ini pengobatannya harus kontrol karena kejadian ini orang itu tidak bisa kontrol padahal harus istiqomah 41 kali ikut di dalam rugiah nah ini semuanya yang menanggung seperti ini siapa kan begitu berarti benar-benar tidak ada orang yang merasa dirugikan berarti jatuhnya terhadap Gus punya ya praktek dan lain-lain tidak ada ya boleh dicek di Polda maupun di Pores ya secara laporan hukum secara laporan hukum tapi kalau secara berita yang di luar termasuk ada selebgram katanya yang berobat siap bukannya sembuh malah tambah sakit nah denger gak tuh siap saya sudah mendengar udah tau ya udah tau itu saya sudah sering menyampaikan di dalam channel youtube saya bahwa saya itu hanya mendoakan sembuh tidaknya itu kuasanya Allah apa sekarang kalau Pak Jaringan berobat ke dokter lalu setelah itu pulang gak sembuh dokternya nipu ya enggak sih dan terus nipunya dimana ya kalau dia melakukan salah diagnosa atau ada kemungkinan-kemungkinan salah tindakan itu akhirnya bisa menjadi sebuah penipuan sekarang yang saya tanyakan untuk pengobatan alternatif ketika kita menggunakan sapu lidi kita menggunakan keris kita menggunakan sandal seperti yang saya lakukan yang terpenting perbuatan yang saya lakukan tidak melukai pasien salahnya dimana kalau dengan hal ini orang ini merasa dirinya sembuh lalu salahnya dimana bahkan saya pernah berobat kekiai saya itu pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam perlu dipahami kalau di dalam usul fikih kalau kita ngaji melakukan pengobatan dengan cara bagaimanapun bahkan dengan menggunakannya haram itu diperbolehkan yang penting itu untuk obat sekarang yang dicari medianya caranya atau kesembuhannya yang dilihat oleh seseorang yang diinginkan orang berobat ya pasti kesembuhannya terus kalau kita melakukan dengan doa salahnya dimana salahnya menurut dari pihaknya pesulat merah adalah menggunakan trik padahal itu bukan ilmu gaib apakah beliau bisa membuktikan kalau itu adalah trik ya itu dengan apa yang dia itu yang beliau lakukan tapi tidak dengan yang saya lakukan saya bisa membuktikan tempatnya orangnya kejadiannya secara saksi secara saksi secara saksi dan saya pun kalau memang beliau mau ikut dengan saya di tempat kejadiannya kalau memang nanti Allah berganda bisa kejadian yang seperti itu juga itu semua kembali kepada Allah sendiri tentu saja seperti itu kalau kayak Chris yang dia kasih lihat tuh di youtube sama gak sama Chrisnya Gus sama sekali tidak sama bentuknya tidak sama sama sekali tidak sama tidak ada pencetan tombolnya bisa dilihat nanti makanya saya mengatakan ayo masuk ke dalam atau kalau beliau mau ikut dengan saya saya tunjukkan tidak sama sama sekali tidak sama jadi apa yang dia punya dengan apa yang saya punya disama-samakan walaupun belum pernah melihat bentuk barang yang saya punya belum pernah belum pernah megang belum pernah melihat secara langsung soalnya dia yakin sekali itu karena dia melakukan sesuatunya itu dengan asumsinya dengan opininya sekarang kita berbicara tentang tendensi hukumnya ya tentang tendensi keilmuannya ketika kita berbicara tentang ilmu goib ini berhubungan dengan keimanan dengan kepercayaan kita betul dan beliau melakukan semuanya bigro-nya dari seorang pesulap yang semuanya menggunakan logika kalau semuanya menggunakan logika orang bisa-bisa tidak tidak beragama bagaimana ketika kisah baginda Rasulullah disihir ada di dalam Al-Quran termasuk Nabi Sulaiman nah memahami tentang asbabun nunjulnya surat falak an-nas itu turun karena baginda Rasulullah itu disihir di dalam Al-Baqoro juga ada keterangan tentang hal itu saya sekarang ini hanya menunggu itikat baiknya saja dari Bang Marcel mau gak ikut dengan saya atau beli kibril tunjukkan orang yang terkena sandat kita buktikan disitu fair lah ya atau iya atau beliau datang ke tempat saya lihat proses pengobatannya proses rukiahnya bagaimana begitu jadi bukan hanya sekedar asumsi saja begitu loh kalau tidak mau di tempat saya yuk di tempat yang lain begitu dan kira-kira dan kira-kira kalau kemudian pembuktian bersama-sama itu disiarkan secara langsung saya sangat-sangat setuju gentle juga sih gimana guys gentle loh kita fasilitasi fasilitasi siap mau difasilitasi sama saya siap jadi sekarang juga ada yang ngomong katanya nama Gus itu itu gak ada siap dan saya memang seorang pengepul barang bekas itu benar saya bukan siapa-siapa saya bukan kiai saya bukan ulama dan saya juga bukan orang yang sakti saya orang biasa tapi mohon maaf siap dulu memang seorang pengepul barang bekas benar kenyataan atau Gus lagi merendahkan diri bukan saya benar-benar dari keluarga yang nol jadi saya itu dulu pulang dari pesantren terus saya ditempatkan di Blitar itu saya itu bukan hanya sekedar apa namanya membeli tapi saya itu mencari oh betul mencari barang bekas oh itu betul kemudian masuk pesantren dan kemudian itu sudah keluar dari pesantren oh itu keluar dari pesantren keluar dari pesantren sejak kapan Gus akhirnya membuka pandepokan dan kemudian menolong orang dan tujuannya apa iya jadi di dalam pelajaran ilmu tasawuf itu ada yang namanya orang yang paling baik itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain saya tahu atau kalau orang Jawa Wong Ureb itu harus urup bisa bermanfaat untuk orang lain ketika saya keluar dari pondok ketika itu saya mencari barang bekas saya mencari barang bekas dan ketika saya mencari barang bekas pertama itu ada orang yang kesurupan oke saya tidak sengaja ketika itu ya saya melakukan sebisa saya lah ketika itu saya habisannya baca Al-Fateka Al-Falak orang itu sembuh 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 kesurupannya nah ketika orang itu sembuh akhirnya dilihat banyak orang akhirnya orang-orang mengira saya itu sakti wah itu diobatin didoain sama Samsuddin sembuh akhirnya banyak orang yang melihat saya nah dari situ akhirnya banyak orang lah yang datang ke saya orang yang datang ke saya ya karena banyaknya orang datang saya bisanya Bismillah ya Bismillah saya bisanya Al-Fateka ya Al-Fateka ya saya melakukan sesuai dengan apa yang saya bisa orang itu minta doa ya saya doakan sembuh tidaknya itu semuanya hanya Allah itu dimulai dari tahun 2010 sebenarnya sampai sekarang kalau dihitung sebenarnya orang yang datang itu juta-jutaan sudah jutaan lalu ketika semakin ramai semakin ramai banyak orang yang datang karena banyaknya orang per hari itu lebih dari 100 orang akhirnya saya meminta nasihat kepada orang yang tahu hukum menasehat hukum saya saya minta bagaimana supaya apa yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum akhirnya membuatlah yayasan atau rumah pengobatan itu pada epokan yang di belitar itu itu pada epokan itu iya dimulai dari tahun 2020 jadi masih berjalan sekitar 2 tahun 10 tahun kemudian itu ya berarti dari 2010 itu iya karena begini bang saya katakan bahwa semuanya itu tidak lepas dari kersanikusti Allah kalau orang bilang seperti itu kalau Allah bergenda lalu kita bisa apa gitu loh jadi mereka datang pun juga atas dasar genda Allah jadi saya pun juga melakukan ya sebisa saya bisa ya Allah fatihkah ya Allah fatihkah bisa ya bismillah ya bismillah yang penting kan saya hanya menjadi seorang lantaran sababiah sembuh tidak ya saya sarahkan kepada Allah begitu nah kalau kata Agus orang Jawa itu kan sering manggil orang-orang itu kan kalau semuanya orang itu dianggap bisa ngobatin orang atau mendoakan orang itu kan dipanggil cabagus cabagus itu maksudnya orang yang memberikan nama itu iya bagusnya hati kan gitu karena hati adalah tempatnya Agusti nah kalau masalah panggilan saya mau dipanggil apapun ya silahkan yang memanggil saya oke ini juga ada satu pertanyaan bagus katanya pengobatan Anda memungut biaya siap apakah itu benar atau tidak nah makanya itu harus dilihat secara langsung supaya tidak salah paham di dalam pengobatan saya itu menggunakan tiga metode yang pertama secara fisikisnya pikirannya yaitu dengan cara biasanya kita bacakan asma-asma Allah yang kedua secara non-medisnya oke atau gangguan jinnya jadi gangguan jin itu tidak akan masuk ke dalam jiri seseorang kalau fisikisnya kalau fikirannya itu tidak terganggu oke yang pertama biasanya jin masuk karena Al-Ghothop marah yang kedua karena Al-Lati Wasyu-Fisuturina Similal-Jilet was-was dari yang sering marah marah sama suaminya mungkin karena suaminya mau nikah lagi mungkin masa itu gangguan jin itu mah itu mah gak perlu pakai jin iya ini tanda-tandanya diagnosanya atau yang menyebabkan gangguan jin itu masuk ini ada di dalam Al-Quran betul itu saya setuju jadi begini ada penyakit yang menamanya penyakit taif penyakit fisikis yang diakibatkan oleh gangguan jin yang pertama seseorang bisa kemasukan jin pertama karena sering marah karena sering sedih tidak menerima dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita sehingga dari gangguan fisikisnya pikirannya yang sering marah-marah tadi mengakibatkan gangguan jin nah ketika jin masuk itu juga nanti bisa menyebabkan penyakit dohiriyah atau badan kita makanya apa yang saya lakukan itu hanya kembali ke hitah kembali ke Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah sifat obat obat untuk berbagai macam penyakit penyakit medis maupun penyakit non-medis dan disini kita hanya mendoakan saja selebihnya kita pasrahkan kepada Allah saya sama sekali tidak pernah mengatakan kalau saya itu sakti loh saya itu bisa begini saya itu bisa begitu tidak pernah sama sekali orang dimarin istri aja masih takut kok sakti apanya oke cuma kalau pemungutan tarifnya ada gak akhirnya iya di dalam metode ini tadi tiga metode tadi itu ada yang pertama rukiah yaitu yang pertama daftar hanya menggunakan KTP nah inilah yang menjadi masalah kenapa kemarin katanya si Marcel dimintain KTP iya KTP dimintain iya karena siapapun yang bertabung kepada Pukan pada Pukan itu yayasan jenayasan itu ada apa tanggung jawabnya terhadap desa maupun kepada iya harus ada siap itu standar nah setelah orang daftar lalu beliau ikut rukiah ikut terapi nah setelah terapi nanti minum degan nah kalau semuanya orang ini cukup dengan ini ya sudah silahkan ini doa dengan ucapan ada lagi doa dalam bentuk perbuatan ketika seseorang ini sudah datang sudah dirukiah lalu pengen pengobatan dengan cara perbuatan tadi oh saya pengen didoakan oleh anak yatim biatu setelah itu nanti bikin tumpeng nanti bareng-bareng didoakan terus nanti setelah itu dilakukanlah doa bersama baru bayar ini untuk beli tumpengnya ini aja beli tumpeng beli tumpeng untuk diberikan ke anak yatim dan para santri itu berarti dari pihak Gus tidak ada tarif tertentu yang akhirnya diberikan kepada pasien tidak jadi saya katakan kalau ini tumpengnya mau bikin sendiri ya silahkan kalau mau beli di luar ya silahkan atau mau bikin disini bersama-sama juga silahkan berarti pihak Gus tidak pernah meminta atau memungut biaya sama sekali sama sekali tidak tidak pernah tidak pernah soalnya ini pasti banyak yang nonton ini kira-kira kalau Gus berani kepada semua kalau misalnya ada yang berkeberatan atau pernah itu atau memang Gus berbohong disini mereka boleh nih boleh oke tapi harus ada bukti ya begini saya jelaskan seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa doa itu menggunakan tiga metode ada yang menggunakan ucapan ada yang menggunakan perbuatan dan ada yang menggunakan barang dan ini sama sekali tidak pernah dipaksakan di padepokan apa panjeningan mau seperti ini atau tidak itu silahkan panjeningan saja tidak pernah memaksakan di padepokan oke berarti tidak pernah meminta tarif ya dan sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan oke tidak pernah meminta tarif betul tidak pernah menjanjikan kesembuhan jadi secara dari diri sendiri ya datang ya kalau sembuh ya syukur kalau enggak ya sudah tapi apakah dari pihak pasien ada memberikan kan kita tahu ya biasanya ini buat terima kasih pasti ada dong beda lagi antara media yang digunakan dengan apa tadi yang panjeningan sampaikan nanti salah paham lagi untuk media tadi media tumpang selamatan itu tergantung dari orangnya ya betul mau bawa sendiri boleh kita bikin di situ boleh selamatan dengan ayat yatim pun juga boleh betul nah kalau misalnya saya ada yang ngasih terima kasih gitu pasti ada dong ya pasti ada kita harus sama-sama fair saya suka tuh jawabannya tapi itu kan rezekinya panjeningan ibaratnya kayak gitu bukan sesuatu yang diminta atau ditarifkan begitu kan oke fair sih menurut gue berarti kita gak jadi bacok gak bisa ya masa di Richard Lee bisa disitu udah gak bisa mau coba nih iya gak mau coba deh karena saya gak sakti saya sakti misalnya ada pisau ini pisau nih guys bak kertas biasa doang nih aduh ngeri ngeri banget sakti luar biasa sakti luar biasa kebalik 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 ya mohon maaf guys nah kayak gitu tuh kira-kira tipu daya aja tuh bener nih gak mau coba nih soalnya saya gak sakti oke berarti kita gak jadi ya enggak gak apa-apa nih kalau dibilang bohong ya iya oke bener ya ya wes saya balikin nih ya ya wes oke kalau gitu lah ditunggu siap pesulat merah ya siap sampai hari Jumat iya sekarang tanggal berapa dua belas wah karena hari Jumat pun saya ada undangan dari Polda untuk hari Jumat ya last minute ya iya kalau enggak hukumnya berjalan siap tapi kalau panjenengah akhirnya dihujat enggak apa-apa enggak apa-apa ya jalan terus ya saya ketika saya terjun di dunia ini memang saya sudah siap untuk dihujat karena saya sudah mengatakan bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu rasa hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengamalkan sekarang bagaimana panjenengah mau saya ceritakan tentang manisnya minuman ini kalau panjenengah gak pernah meminumnya pasti dikatakan adalah pembohongan mungkin itu salah satu panjenengah gak berani ya takutnya malah tembus bener loh selamat menikmati